Kue Kacang Eh, kira-kira kamu mau beli komergas yang berapa tungku sih? Berapa tungku ya? Waduh, saya nggak tahu tuh Bang, 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 bang Masa belum tahu mau beli yang berapa tungku? Yaudah, nanti kamu mau pilih jenis bagaimana komergasnya? Kalau mau beli yang jenisnya sih, saya ibu Daud, belum paham Pak, harus mau pilih yang mana Tungku nggak tahu mau beli yang berapa juga Model sama jenisnya juga nggak tahu Gimana sih kamu ini? Kacang, beli yang nanti saja Semuanya saya percayakan sama om Beli yang om yang pilih, saya percaya sama pilihan si om Oh yaudah deh, kalau kamu percaya sama pilihan saya Ntar saya pilihnya, asyik boleh Eh, mau-mau kamu belinya ada kan? Nah, itu dia masalahnya om Ntar kalau uangnya kurang, tambahin ya Oh, bang, bang, bang Oh nggak, yang kemarin aja belum lunas Oh, oh, kami dikajar Oh, emang gua pikirin Hai semua, ini dia panduan memilih kompor gas yang tepat untuk kamu Nah, kalau di video sebelumnya Saya sudah memberikan tips bagaimana memilih regulator yang tepat untuk kompor gas di rumah Nah, kali ini akan saya bagikan bagaimana tips memilih kompor gas yang tepat untuk kamu Karena apa? Setiap orang pada dasarnya kebutuhannya pasti beda Nah, pembahasan ini sangat penting Karena untuk membeli kompor gas sebenarnya bukan hanya masalah dengan uang yang ada Tapi juga dengan kebutuhan setiap manusia yang pastinya beda seperti yang saya bilang tadi ya Nah, karena kenyataannya banyak sekali orang yang malah bingung begitu sampai di tukuk kompor gas Mereka malah bongong, tidak tahu mau beli kompor gas yang mana Nah, poin-poin apa saja yang menjadi acuan dan panduan untuk menentukan kompor jenis apa yang kamu butuh dan wajib kamu beli Nah, poin pertama yang harus kamu perhatikan pada saat Anda membeli kompor gas adalah Tentukan dulu berapa tungku yang kamu mau Nah, ukuran jumlah tungku sangat menentukan dimensi dari kompor gas Nah, tentu saja untuk kompor yang punya 2 tungku pasti lebih besar ukurannya dari kompor yang punya 1 tungku Begitu juga untuk kompor gas yang punya 3 tungku atau 4 tungku dan selebihnya Nah, yang jadi patokan berapa tungku yang cocok untuk kita beli adalah disesuaikan dengan ukuran dapur kalian Oke? Nah, kalau dapur kalian cukup besar, kalau kalian mau beli kompor yang cuma 1 tungku silahkan Nah, tapi kalau dapur kalian yang ukurannya cuma seupit, kecil Nah, bagaimana untuk memilih kompor yang 2 tungku? Mending kalian beli yang 1 tungku Apalagi jika kalian ingin yang 3 atau 4 tungku Nah, nantinya akan sangat merepotkan pergerakan dan sirkulasi untuk kompor itu sendiri Apa ya, kompor gasnya mau kalian tintin? Ya, mungkin Nah, poin kedua yang menjadi bahan patokan dan bahan pertimbangan pada saat membeli kompor gas adalah jenis kompor gasnya Nah, untuk poin kedua ini sangat bergantung dengan kondisi status dan proporsional kalian Nah, kalau kalian orang yang baru berumah tangga atau belum pernah sebelumnya punya kompor gas Saran saya sih belilah kompor gas yang biasa saja Jangan beli kompor gas yang model camping Kenapa? Karena tidak cocok porsinya untuk kalian yang pastinya butuh setiap hari memasak Jadi, kalau beli kompor gas camping tentunya akan sedikit sia-sia Nah, begitu juga kalau kita pandang secara proporsional Nah, walaupun kalian punya dapur yang besar dan pingin rasnya beli kompor yang model tanam 3 atau 4 tungku Tapi kalau kenyatanya kalian tidak punya uang ya jangan dipaksakan Kenapa? Karena kompor model tanam tentu saja harganya jutaan Jadi, pastikan proporsional dan status kalian untuk menentukan jenis kompor yang mau dibeli Oke, sebelum kita masuk ke poin ketiga Nah, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo kuruan subscribe Video-video yang ada di channel berbagi dunia ini sangat bermanfaat untuk kalian Jadi, subscribe sekarang juga Nah, poin ketiga yang kita gunakan untuk menentukan sebuah pilihan atas kompor gas adalah berdasarkan besaran burnernya Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu burner, saya ambilkan contohnya ya Nah, ini ada sebuah kompor gas baru yang saya rakit Nah, ini ya Nah, yang namanya burner itu yang ini ya Kalau kalian lihat, nah ini Nah, inilah yang namanya burner Nah, ini namanya cup burner ya Untuk menentukan besaran burner, tentu saja paling bisa dilihat dari cup burnernya Nah, kalau ini adalah cup burner yang ukurannya sedap Nah, semakin besar cup burnernya, otomatis api yang dikeluarkan itu semakin besar Nah, semakin besar apinya, tentu saja kecepatan memasak jadi jauh lebih tinggi Nah, lalu apa yang kita gunakan untuk menentukan ukuran burner yang kita butuhkan? Nah, tentu saja dilihat dari keseharian kita ya Nah, kalau kita ibu-ibu rumah tangga tapi juga seorang pekerja Yang sehari-hari kita butuh cepat untuk memasak Nah, saran saya belilah kompor gas dengan burner yang besar Ya, jadi kalian tidak akan makan banyak waktu pada saat memasak Memang sih, burner dengan api yang besar akan punya risiko Yaitu sedikit lebih boros pada saat penggunaan gas Tapi sebenarnya kan tidak masalah Yang penting kalian akan tepat waktu pada saat masuk kantor Benar kan? Oke, sebelum kita lanjut ke poin keempat Nah, bagi kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan apapun Silahkan ketik di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya Nah, jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan like dan bagikan video ini untuk teman-teman kalian Nah, selanjutnya bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah kompor gas pidaman Adalah yang namanya fitur-fitur tambahan Nah, salah satu fitur tambahan yang bisa dipertimbangkan adalah yang namanya fitur api lilin Nah, apa sih api lilin itu? Api lilin adalah api yang keluar dari bagian tengah burner Nah, jadi kalau kalian lihat Ini kan di bagian tengah juga ada burner kecilnya ya Nah, api lilin itu berasal dari sini Nah, untuk mengaktifkan api lilin caranya adalah Dengan memutar bagian tombolnya ini ke kandar Dengan memutar bagian tombolnya ini terus ke arah kiri Nah, dengan begini api yang dikeluarkan hanya berasal dari bagian tengah Dan bagian dan api yang berasal dari pinggirnya ini tidak akan keluar Nah, untuk fitur api lilin tentu saja hanya dimiliki oleh kompor gas Yang burnernya ada dua ya Ada di tengah dan ada di pinggir Nah, jadi kalau kalian lihat Satu lagi yang di sini yang hanya punya burner satu seperti ini Tentu saja tidak ada fitur api lilinnya Jadi kalau ini mau dikecilkan tetap saja yang keluar adalah api yang dari pinggir Bukan api lilin seperti yang satu ini ya Nah, ini tungku biasa yang tidak dilengkapi dengan api lilin Jika kita kecilkan, api memang mengecil Tapi tetap di bagian sampingnya saja ya guys Tidak benar-benar kecil Nah, sekarang Kita bandingkan dengan tungku yang satu lagi yang punya api lilin Nah, jika sama-sama kita kecilkan seperti kalian lihat Nah, inilah fungsi api lilin Hanya menyala di bagian tengah Nah, fungsi api lilin ini adalah untuk menghangatkan jenis makanan Yang mengandung banyak kuah seperti sop dan segala jenisnya ya Oke, bagi kalian yang mau tahu bagaimana cara merakit kompor gas yang benar Dan memasangnya berikut dengan tabung gas dan selangnya Kalian bisa lihat video yang saya punya Yang ada di tulisan di atas ini ya Jadi bisa kalian klik untuk kalian tonton Oke, nah saya kembalikan dulu kompor gasnya Oke, poin kelima yang juga bisa jadi pertimbangan kita pada saat membeli kompor gas Adalah fitur tambahan lagi Yaitu fitur alram dan timer Nah, fitur alram dan timer tentu saja akan sangat membantu Bagi kalian, para ibu-ibu mungkin yang sudah mulai atau suka lupa Nah, fitur alram berfungsi untuk mengingatkan Sedangkan fitur timer adalah Mematikan kompor dengan segera apabila waktu yang kita berikan telah tercapai Jadi sangat membantu sekali ya Bisa sambil massa air dan mengerjakan pekerjaan yang lain Tanpa takut lagi airnya akan kering pada saat dimasang Oke, nah poin ke selanjutnya Alias poin ke seribu adalah poin penting gak penting Nah, disini termasuk yang namanya pilihan warna, desain, dan juga merek Nah, untuk poin yang kali ini saya tidak bisa banyak memberikan saran Karena ini semua tergantung kalian Up to you, kalianlah rajanya Silahkan pilih berdasarkan gaya dan kepribadian kamu Oke Nah, bagi kalian yang ingin tahu dan ingin menonton koleksi video-video saya Yang berkaitan dengan kompor gas dan permasalahannya Silahkan klik tulisan yang ada di atas sini ya Nah, di dalamnya sudah ada banyak video Nah, jangan lupa kalian klik dan kalian tonton juga video-video bermanfaat Dari saya yang ada disini, disini, dan disini Nah, wajah saya yang ada disini bisa kalian sentuh untuk subscribe Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat Untuk membantu kalian menentukan kompor gas idaman kalian Nah, jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum